DPD-PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat ke Bawaslu. Pelaporan ini terkait video yang beredar di media sosial saat acara aparatur desa di Kabupaten Tasik, Malaya. Pada acara tersebut, Ridwan Kamil yang juga ketua tim kampanye daerah dari calon presiden nomor urut tua Prabowo Subianto dan Kibran Rakabumingraka, tampak membagikan uang kepada aparatur desa yang hadir pada saat itu. Anggota Badan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Jawa Barat, Naga Sentana, pihaknya melaporkan ke Bawaslu, diduga adanya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini dikatakan Naga Sentana di Sekretariat bersama Ganjar Mahfud. Nah, di dalam video tersebut, terlihat bahwa ada seperti aktivitas saweran yang kita kategorikan dalam manipolitik. Nah, yang kita coba laporkan ke Bawaslu, Jabar, adalah terkait kegiatan tersebut apakah itu acara TKD atau acara siapakah. Yang pasti pelibatan BPD dalam kampanye itu kan tidak diperbolehkan. Terima kasih.